Datang dari Sumedep, pemirsa. Merebaknya kasus COVID-19 tidak membuat gentar sebagian pelaku UMKM di wilayah Sumedep. Pengrajin belangkuan asal Madura layak mendapatkan apresiasi lantaran mampu bertahan demi melesadikan warisan budaya tersebut. Masa pandemi tak menyurutkan usaha belangkuan di Kabupaten Sumedep, Madura, Jawa Timur. Pengrajin yang rata-rata para anak muda ini tetap memilih melanjutkan usahanya bertahan di saat pandemi COVID-19 melanda. Sejumlah anak muda di desa Benasare menjadi satu-satunya pengrajin belangkuan di wilayah Sumedep, Madura. Mereka merasa terpanggil untuk melesadikan warisan budaya Nusantara yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Usaha belangkuan ini merupakan turunan dari ayahnya. Mereka berkomitmen untuk terus membuat belangkuan demi mempertahankan identitas kebudayaan kepada generasi muda. Tertarikan para pemuda di Masa Ramadhan. Ketika pemuda diberikan kesibukan yang luansanya berbasis kreativitas, tentu pemuda tersebut mempunyai pekerjaan lain, pekerjaan luar. Tentu yang pertama, ini syarat yang terkandung bagaimana pemuda itu tetap mencintai tradisi dan budayanya sendiri. Yang kedua, bagaimana pemuda itu menghargai dan menghormati warisan para leluhu. Meski penjualan belangkuan menurun drastis, dari biasanya mereka menerima permintaan dari masyarakat umum, saat ini mereka hanya memproduksi permintaan dari sejumlah ASN dan abdi dalam keraton Sumedep saja. Walau demikian, para pemuda ini mengaku tertarik ikut memproduksi belangkuan karena menyukai kesenian Nusantara dan baginya merupakan hobi yang bisa menghasilkan uang. Masih awal-awal, paling yang masang ininya mas, yang sulit. Kalau sudah dua mingguan ya belajar, insya Allah gampang. Satu belangkuan, kalau yang sudah mahir, kira-kira satu jam sudah selesai. Saya belajar kira-kira kurang lebih dua bulan. Ya kalau saya sendiri ya enggak lah. Kan ini juga menurut saya semi. Jadi dianggap biasa. Menghasilkan uang juga? Ya, hobi sekaligus menghasilkan uang. Ada pun bentuk belangkuan yang diproduksi diantaranya berjenis full wiro, tongkosan, bangsawan, dan raja. Sementara harga dijual dari mulai Rp40.000 hingga Rp70.000 per buah.